Memajukan bangsa ini lihat, di mana manusia Indonesia sekarang telah menuankan uang dan kekuasaan. Dari masa ke masa, kemusyrikan itu selalu bermetamorfosa dengan caranya. Semagaimana proses penyecah belahan bangsa juga terus berputar. Tapi dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan kesadaran. Dan insya Allah, kita tidak ingin lagi dipecah belah, kita tidak ingin lagi menjadi negara yang rapuh. Kita harus menjadi negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat untuk mencapai adil dan makmur. Bagaimana caranya? Setiap kita harus berlomba-lomba. Pejabatnya, eksekutifnya, pengusahanya, rakyatnya, semua elemen bangsa. Mari kita amalkan silap pertama ketuhanan yang maesah dan khususnya buat Islam.